Intro Baru saja Hanum Salsabila Rais atau Hanum Rais akhirnya meninggalkan Partai Amanat Nasional atau PAN yang memilih berlabuh ke Partai Umat yang merupakan partai bentukan ayahnya Amin Rais. Kini Hanum terdaftar sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg Partai Umat untuk pemilu 2024 mendatang. Dikutip dari Tribun Jogja.com pada Sabtu 29 April, Hanum Rais merupakan anggota DPR di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY periode 2019 hingga 2024. Hingkangnya Hanum Rais dari Partai PAN ke Partai Umat diketahui ketika jajaran DPW Partai Umat DIY menggulirkan agenda Syawalan di Yogyakarta pada Sabtu 29 April. Dalam agenda itu juga digelar Rapat Kerja Wilayah. Acara itu membuat pembahasan kinerja dan langkah Partai Umat ke depan. Tak hanya itu dalam momen tersebut dikenalkan pula bakal calon legislatif atau bacaleg untuk pemilu 2024 termasuk Hanum Rais yang terdaftar sebagai bacaleg dari Partai Umat. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Syuruh Partai Umat Amin Rais dan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi serta para kader partai. Terkait hal ini Hanum Rais mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan PAN sejak beberapa waktu lalu. Meski saat ini ia masih menjabat sebagai anggota DPR DDIY dari PAN. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!